Mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo buka suara atas kasus yang menimpa dirinya. Rafael Alun mengaku akan patuh dan mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan KPK. Berikut pewancara eksklusif koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari, hari ini di Jakarta dan kami menanyakan tanggapan Rafael Alun tentang statusnya yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka suap gratifikasi. Pada hari Senin malam, tiba-tiba ketika saya sedang di rumah, datang petugas dari KPK untuk melakukan pengelidahan di rumah saya. Kemudian saya coba berkomunikasi dengan penasihat hukum dan saya welcome Pak untuk diperoleh. Karena pada dasarnya saya tidak menyembunyikan segala sesuatu. Apa yang sudah saya sampaikan di saat proses kualifikasi, apa yang sudah saya sampaikan juga pada saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, itu semua sudah saya buka. Saya berharap apa yang saya sampaikan itu tentunya bisa menjadi penjelasan saya yang dapat dipegang oleh KPK. Namun perkembangannya setelah pengelidahan, keesokan harinya saya menerima pemberitahuan, surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan. Itu juga sudah saya sampaikan ke penasihat hukum dan selanjutnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan penasihat hukum saya. Karena sejatinya Pak, saya kejadian yang menimpa saya ini bukan karena saya melakukan pidana, tapi karena pidana yang dilakukan oleh anak saya, sehingga menyeret saya dengan tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta-harta saya, sehingga saya dicari-cari celahnya untuk ditersangkakan sebagai orang yang telah menerima gratifikasi. Nah, pada kesempatan ini saya juga merasa bahwa saya sedang menjadi target operasi mungkin. Jadi, saya coba akan hadapi bersama penasihat hukum saya dan mencoba menjelaskan bahwa yang saya lakukan selama ini, tambahan harta yang sudah saya laporkan selama ini, itu memang dengan niat baik saya bahwa saya tidak ada yang saya tutup-tutupi dan saya berharap publik atau KPK atau penegak hukum yang lain melihat bahwa niat saya ini niat baik. Saya ini jujur melaporkan harta saya dari 2011, aset tetap saya tidak ada bertambah, kenaikan dari aset tetap tersebut karena nilai jual obyek pajak, di mana saya sebagai pegawai pajak meyakini bahwa NJOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu adalah nilai pasar. Sehingga itulah yang saya laporkan dalam LKPN saya. Saya menjadi target, tadi saya sampaikan, mungkin karena tekanan publik terhadap KPK. Jadi, sehingga KPK harus melakukan tindakan terhadap saya. Tapi kalau kita melihat secara jernih, saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi atau tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi, sebetulnya hidup saya selama ini berjalan baik-baik saja. Tapi karena yang dilakukan anak saya, kemudian di-framing sedemikian rupa, membawa kehidupan kekeluarganya, dan saya di-framing bahwa harta saya tidak wajar, padahal harta saya yang saya laporkan di KPK tersebut, sejak 2011, ketika saya mempunyai kewajiban melaporkan LHKPN, sudah saya laporkan semua. Jadi, begini Bapak, kalau bisa saya jelaskan lagi, bahwa kalau saya mau membuat harta saya tidak fantastis, saya tidak akan melaporkan harta saya sesuai dengan NJOP. Mungkin saya bisa laporkan harta saya berdasarkan nilai perolehan, hanya 12 miliar sampai 15 miliar. Tapi saya sadar hukum, Bapak. Saya mengerti itu. Maka saya laporkan peningkatannya sesuai dengan NJOP. Nah, kalau saya melaporkan dengan nilai pasar, atau nilai perolehan ketika saya mendapatkan harta tersebut, tentu saya hanya 15 miliar, Bapak. Dan menjadi wajar. Nah, ini, apakah ini yang dikendaki oleh KPK terhadap penyelenggara negara, melaporkan harta sesuai dengan nilai perolehan, itu pasti nilainya rendah semua, Bapak. Nah, yang menjadi masalah ketika yang saya lakukan ini, nantinya juga dilakukan oleh banyak orang. Tentu harga orang lain juga akan mengunjak tinggi bahkan nilai jual objek.